Jadi mereka beli karena mereka keangkat sama Kidul apa karena gak enak sama Ruto sebenernya? Selamat datang di Bang Bang Tuh! Anjay Yowey Dianjay, ini udah dua kali dianjay-dianjay juga tetap Temen-temen, sekarang gue lagi bersama seorang konsumen ya? Konsumen Maunya disebut konsumen Konsumen dunia perkopian Penikmat aja sebenernya Bang Oke, penikmat ya di dunia perkopian Walaupun nanti akan kita kulit Siapa sebenernya? Dia? Iya Sekarang di samping gue sudah ada Bang Pasto ya? Bisa dibilang gitu Atau mau nama lainnya? Al aja Jelas, Al Al-Panje Al-Panje Tapi imesnya Al itu kan al anak kamadhani Oh iya Cipis lah Apanya cipis-cipis? Nah Bang Pasto ini sekarang Jadi setel lagi, lagi sibuk apa nih Bang di dunia perkopian? Lagi cek ombak sebenernya Cek ombak? Oke Sebelumnya, kalo gak salah lu barista, salah satu ini barista robot lu ya? Barista robot Lama ya? Di Starbucks Lama Si ini Budak siren Di Starbucks sampai Black Apron ya? Sampai, hampir distrik coffee master hampir Hampir distrik coffee master, itu levelnya apa tuh? Jadi dia Dia leader dari semua coffee master yang ada di satu area Oke Lu di area mana kemarin? Gue Bintaro Bintaro Jadi lu hampir jadi leader dari coffee master, coffee master di Bintaro Hampir Hampir Kenapa gak jadi? Kalah pak Kalah? Kompetisi kalah saya Oh ada kompetisinya? Ada ada Jadi barista competition gitu kayak coffee master challenge itu Terus jual tiga kalau gitu Oke Terus karang kalah jadi lu udah berarti dari Sarabak enggak? Enggak lah Oh enggak Oke Topik gue kali ini Gue pengen minta tanggapan dari Bang Pastor terkait dengan Sekarang kopi susu semua orang jualnya botolan Ditambah masa pandemi orang-orang jadi banyak yang jual dibotol di minuman kopi Karena itu Karena itu apa? Karena pandemi itu sebenernya Karena kan untuk dine in udah agak ribet nih Banyak protokol yang harus diterapin Oke Tapi gue liat dari awal tahun juga udah banyak sih Bang Sebenernya dari tahun lalu Oke Karena triggernya Starbucks Starbucks ngeluarin lateran tuh Oh iya? Yang dia ngeluarin caramel macchato kalau gak usah lah Oke Nah dari situ caramel macchato sampai passion fruit tea yang itu tuh yang merah itu Nah mulai dari situ kayak efek domino aja Oke Jadi kayak misalkan ya kayak Kayak di dunia ini ayam tepung Si Ricis ngeluarin itu bawahnya ngikut Oh ngelak-ngelin Sambal satu keju Oh gitu gitu Oh oke Pedes-pedes gitu Terus McD dan KFC pun mau gak mau ikut Oke Jadi McD ngeluarin spicy chicken Terus KFC ngeluarin juga yang salas pedes itu Kayak gitu Tapi KFC udah dibot sih Tapi beda Kalau KFC gak pakai sambal emang tepung ya Oke Jadi yang pedes-pedes Kayak gitu sih Apa Analogi bisnisnya maksudnya Karena ada satu pemain big player yang main terus lumayan oke Langsung di bawahnya langsung padanya ikut gitu Jadi ikut tren gitu Terus menurut lu dari tren ini apakah nanti masih depannya cuma tren-trenan doang? Kayaknya nih established sih kayaknya Karena Karena lumayan masif dan Kayak ayam geprek aja bro Oke Ayam geprek kan masif di awal Tapi sustainable kan Ya sustainable Banyak yang Akhirnya buka di pinggir jalan Dan banyak yang tetap bertahan ya Walaupun banyak juga yang akhirnya ikut tutup segala macem ya Menurut lu Ini kan minuman Kopi botol ini lagi menjamur Dan Gue udah nyambin beberapa bang Dan rasanya Ya so-so sama-sama aja gitu Terus menurut lu yang membuat mereka bikin baru-bikin baru-bikin baru Apa gitu? Tren akhirnya Karena Ya subjektifitas manusia sih ini Iya gak masalah Gak masalah Jadi kayak Ah nyir nih seru nih Bikin gini-ginian nih Gampang bikinnya Blablabla Tinggal nyamain yang sama kayak Pemain besar Oke Bisa laku Rasanya gak rasa midip-midip ya Tinggal lu mainin marketing lu aja Kayak gitu Ya padahal rasanya so-so kan So-so Sumpah Terus Gue malah merekomendasikan Golda Coffee Oke Golda Coffee itu buat Habisi ya Wings Wings 3000 Rasa lumayan Oke Kalau untuk botolan ya Maksud gue Akhirnya gue kenapa Mulai Late bloomer Sebenernya Oke Mulainya tuh agak terlambat Sebenernya udah Udah lama Karena Masih ada botolan-botolan yang ada di Retail ini Jadi Gue agak Ntar dulu deh Nescafe masih jual 7 ribu Bor Golda 3 ribu Gila Kapal api kopi hitam Goceng Good day 6 ribu Good day itu White coffee juga ngeluarin Gue jadi ragu untuk memulai itu Gitu Karena kan Pemain-pemain besar ini masih dominan gitu Terus mereka Supply chainnya Gila-gilaan Se Indonesia Supply chain Bener ya Karena Ya itu penting juga kan Supply chainnya dia kan gila Gila cuy Nah terus Dikopi susu yang botol ini kan Levelnya relatif Apa ya Mungkin UMKM lah UKM lah Dan so far Gue rasa juga mereka Cuma bisa menguasanya Mungkin cuma satu kota Satu kecamatan ya dia Bahkan lebih kecil lagi skupnya Komunitas Oh iya 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 Bahkan Gitu Kalau Alasan gue untuk membuka ini pun Akhirnya Karena gue kan Punya nih Cafe yang pernah gue Kelola Oke Kedai Kidol ini Pernah kelola Kedai Kidol Namanya teman-teman Jadinya masih itu Jaksel ya Tadinya di Mampang Terus gue pindah Ke Pondok Gede Oke sekarang Tapi Pondok Gede Lagi off cuy Pandemi cuy Pandemi Pandemi So hard lah Gila Dan akhirnya Bang Paso juga membuat kopi susu botolan juga Jadi mentransformasikan nih Sebenernya minumannya sama Oke Sama yang menu yang ada di Tempat lo Tempat gue Jadi gue jadiin botol aja Gitu Karena mungkin Beberapa customer gue Kangen mungkin ya Oke Agak narsis aja Iya 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 Saya proklaim aja Kalau ngomong kayak Indonesia Iya ini banyak banget yang kangen Sama minuman gue Iya 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 Saya proklaim lagi Iya 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 Tapi nyatanya gimana Lu udah jalan Kayaknya baru seminggu ya Seminggu Seminggu So far selama seminggu Pertanggal 5 Seminggu Pertanggal 5 Oke Juli So far Dari tanggal 5 ini gimana Apakah pemberinya banyakan adalah recall Dari pelanggan-pelanggan Iya Oh iya Kebetulan iya Maksud beberapa Customer gue yang lama Oh hai gila Tidol ada lagi botolan Gue coba deh Terus Ya temen-temen Support Support lokal Sehingga produk masih гу Masih Vibe nya masih ada Untuk support support Usaha temen-temen tuh Gue Gue agak Terbantu juga disitu Dan mereka membeli ya Bukan kita tester ya Nggak Ada juga yang kayak gitu-gitu tuh Banyak Banyak, banyak, banyak Negara berkembang banyak Yang kayak gitu-gitu Tapi kalo ga usah di gitu pun, gue juga udah ngasih promo kok Lu promo apa? Gue jadi yang kopi susu umum Kenapa namanya kopi susu umum? Umum rasanya Sama-sama aja ya Tipis-tipis sama, lu bisa DIY juga Jadi kenapa namanya umum? Ya karena common Rasanya umum Karena aneh banget temennya kopi susu umum Engga lu udah spesial gitu gue dengerin Kopi susu apa nyebutnya yang ada sok-sok mantep gitu Engga, engga, jangan mengharapkan Apapun itu dari marketing gue lah Karena umum common gue jual murah lah 12 ribu, relatif murah lah ya Itu beli 5 gratis 1 Oh rumahnya deh Jadi beli ongkir setangsel dan jaksel Bekasi boleh lah Karena bekerja di Bekasi Setangsel dan jaksel Ngantur lo kebodok arah yang bisa pung Kemang Cilandak Tapi menarik juga nih Ini pertanyaannya mungkin cukup Gue rasa pertanyaan gue lantar kan cukup penuh Jadi mereka beli Mereka kangen sama Kidul apa karena gak enak sama lu tuh sebenernya? So far sih Kangen Kangen Karena kalo gak enak Mereka belinya 2 3 1 Mereka beli promo Kalo gak enak Kalo gak enak gue beli 1 deh Oh iya, yang penting wajiban Aduh nih, gue support lah Walaupun satu, tapi kan gue beli Nggak, tapi mereka belinya promo gitu Karena kan, hitungan matematis aja Beli 6, berarti 1 liter setengah Oh iya betul, 150 mili 150 mili satu botol, gue nggak jual yang literan Balik tunjukin botolan, mungkin taro di sini kan Siap, siap, siap Maybe... Property, property Nih temen-temen, ya umum juga sih Umum, umum, common, common banget Iya, gigi-gigit aja Botol-botol yang... Banyak lah di Tokpa cari botol 250 mili Ah ini botol tadi Iya, tuh Terus pake stiker Stiker biasa, lo-fi Print-print kromo temen-temen ini Print-print kromo A3 Yang selebar 7 ribu Adem setengah Adem setengah Adem setengah Adem setengah Iya DIY lah pokoknya sebisa mungkin gue Sendiri gitu Karena kan gue belum mampu lah untuk bayar Bayar pegawai Oke Dan Kalau mereka yang Gue liat ya Yang udah ga niat Itu mereka udah pake Apa sih? Di Sablon? Ada yang di Sablon Ada yang pake stiker bening Oh iya stiker bening Yang A3 12 ribu ada Sementara ada stiker bening Oh gue, gue coarin dapur nih Ada stiker bening ya kan Lo kenapa stiker kertas? Kenapa lo? Old school Old school Old school Old school dan raw Jadi lebih Lebih raw aja gitu Dan mereka kan biaya produksi juga? Sedikit Karena orang beli isinya dong Iya Buat apa? Jadi Don't judge a book by its cover Bagi gue ga Oke Baca dulu bukunya Oh iya 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 Bener bener Coba dulu minumannya Coba dulu minumannya Ini retailnya lo jual di? Harga pasar ini berapa? Harga pasar Rp12 ribu Rp12 ribu Sementara orang-orang yang jual Rp15 ribu Rp15 ribu Rp20 ribu Rp20 ribu Diatas itu banyak Padahal ukurannya sama Rasa juga sosok juga sih sebenarnya Sosok ya Apa sih? Susunya sama sama daemann biru Indomil Kalau gak ada Indomil Deman juga konar diri ya butih Ya paling beda dengan espressonya aja Ada yang mungkin pake espresso mahal Ada yang biasa-biasa aja Simple syrupnya ada yang beli Ada juga yang masang gula sendiri Ya udah aja kan Ada gula pandan Dan ini ada yang unik juga teman-teman Disini ada emoticon Emoticon orang senyum Karena ini terinfluenc dari Sebenarnya spreading Spreading happiness aja sih Menyebarkan perlukan Jadi pas ketika ngeliat Senyum nih dia Senyum juga gitu Terus dia baca bismillah Kalau minum Belum kan apa gue dapet Sebelumnya emotikanya love Apa sih gue? Alhamdulillah Spread happiness Kalau gak spread love Tetap punya makna ya Tetap ada Dipikirkan itu Walaupun lofi Tapi gue pikirin konsep Menarik 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 Terus Karena lo tadi sudah menembak Kalau masa depannya Establish Masa depannya sustain Sorry Jadi juga akan sustain? Sustain Nanti Nanti akan gue Coba Untuk Dali lagi Lalu Lalu Lu buka ini Salah satu sebabnya Karena kedai tutup Kalau kedai udah buka Ini tetap jalan? Tetap jalan Karena mungkin Tuguh mereka Pengen yang di botol Karena kan yang di cup Itu kadang Di mobil Atau di motor Tumpah tuh Nah mungkin gue Solusinya disini Karena kan rasanya sama Mungkin gue tambahin Ice aja Kayak gitu Ya sih Kalau begini Ice aja gak muat Paling nanti gue Bawain ice Kalau lo mau pake Jadi kayak Di cupnya ada ice Bisa-bisa Kalau di motor Bisa pake selang panjang Wah Jelas Roshi MotoGP Mungkin jadi ide juga Bisa-bisa Jadi kok be susu bantal Ini sepedaan juga Jadi yang slipper Kasih selang Oke Kok tuh Pake bantal-bantal 20 kilo Tetap Adrenalin ke pacu Karena kefeir Iya Jelas Anak sepeda Minum kopi Sehat Tapi ada yang Apalagi kalau sepeda Pagi-pagi Pagi-pagi Belum sarapan Sudah sepedaan Minum kopi Tewas jantung Cuman kalau yang Gak suka kopi Gue menyediakan Selain kopi Ada apa aja Jadi Ada green tea Ngaca Ada coklat Oke Terus ada juga Upcoming sih Lagi gue godok Tee base Jadi basicnya Teh Mungkin nanti Emang teh ada variasi Juga? Ada Bukan cuma teh doang Kaya di Starbuck Tivana tuh Itu kan Tivana Dia base-nya kan Ada yang passion fruit Ada yang black tea Ada yang green tea Green tea-nya tuh Yang teh Yang green Bukan yang macet Oh iya Itu ada juga Terus gue mencoba Di teh dan susu Jadi jatohnya Pengennya sih Nanti di upcoming Progress gue tuh Vanilla black tea latte Vanilla black tea latte Wow Menarik sama Sama Brown sugar milk tea Brown sugar milk tea Cat time Cat time Yang kedua sih Cat time ya teman-teman Nggak lo kasih boba Nggak ada bubble Tenang aja Eh kalau cat time Buatnya bukan boba Pearl Pearl Samanta Iya Mutiara-mutiara gitu Terus Itu upcoming lah ya Upcoming Nanti Sun Mungkin Mi Minggu depan Jadi teman-teman Di pantau aja Oke Alanggan bang bro Add Kedai Kidul Underscore Add Kedai Kidul Underscore Ada di sini nanti Ya man Editor tolong Gua demen nih Gua demen nih Gua demen nih proper nih Gua editor liat di bawah sini Ada ya Gimana lo ngeliat pesaing lo bang Oke-oke banget sih Menurut gua Jadi kayak Mereka menang packaging Packagingnya mantep banget Sumpah asli Mantep-mantep banget Hari ini Ada yang pake box kertas gitu Ada yang box kertas Terus ada yang disininya Kayak ada Gantungan gitu Kayak balut kot gitu Plastiknya tuh Plastik-plastik mahal Sebenernya plastiknya Plastik kayak buat Di ini Sablon sepatu Bener Bener Yang di klip itu ada Loni sepatu Iya yang di klip juga ada Terus ada yang kayak Janji jiwa Atau kenangan Itu yang plastik tebal Terus bening Terus disablon Oke Maka ada juga tuh Yang pake itu Maksud lu Ngeropeng gitu Karena kan lu gak boleh Perda Oh iya Jadi Jadi kaibat lu Alasana aja Karena gak mampu bikin Tapi bener Menekan omkos produksi Jadi menurut gue Branding itu Gak selamanya harus Plastik kok Gak selamanya harus Di packaging Maksudnya Dengan lu kayak gini Kan ada image Di brand gitu Itu menurut gue sih Cukup menurut gue ya Cuman kan Orang beda-beda Mungkin mereka Mereka perfectionist Yang harus Dari A to Z nya Harus Detail gitu Jadi Kalau gue kan Ya prinsip gue raw Yang penting rasa Oke gitu Yang penting kualitas Ayolah sini Head to head Padahal gak Padahal nuk Jadi Call out semua barista Kalian semua ditantang Oleh pas tau Distrik main Bah distrik coffee master Yang gak jadi lu tau Lu ada Ini gak Pesan-pesan buat teman-teman Yang mungkin mau buka kedai Ini penting juga sih Cuman Empat kata sih Kalau dari gue Buat yang buka kedai Yang mau buka Kedai kopi Yang spesifik Kedai kopi Maksudnya F&B kan luas Betul Potent beverage kan luas Ada yang restoran Ada yang Ada yang To go Ada yang Ada yang Bacem-bacem Nah ini spesifik kopi aja Cuman pertama sih Passion Oke Terus sabar aja Cuannya tipis Iya Banyak basinya Kalau gak laku Susu lu jamuran Lu sabar aja Passion Kedua itu Persisten Oke Lu persisten aja Terus Lu kulik terus Terus Sabar Terus Persisten Terus Konsisten Konsisten Oke Konsisten Lu konsisten aja Masalahnya nih Orang tuh kadang Customer copy tuh The pinter Men The pinter banget Jadi Mereka juga digging Mereka juga ngulik Oke Jadi Karena kan Kopi Misalkan nih Dari panggung ke panggung lah Misalkan nih Dari pigeon hole Mereka abis itu ke common ground Abis itu Abis itu ke tanah merah Abis itu ke caribau Abis itu ke starbucks Lidah mereka tuh udah pinter Oh iya Jadi lu harus Harus konsisten juga Masalah Apa nih Lu mau brand Lu mau lu bawa dimana nih Selama lu ngejaga Yang tadi tuh Sabar Persisten Konsisten Terus lu respect Gue rasa sih Ya lu bakal sustain sih Lu bakal lama lah Lu bakal punya nama lah Yang saw lu Lu udah ngapain tempat-tempat ya? Lagi Nggak konsisten Lagi nggak konsisten Persisten iyalah Kurang ini apa Gue nganterin ke bekasih Iya 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 Cuman gue kurang konsisten Jadi kadang gue masih angot Cuman Lagi gue coba Oke Eh Hanya temen-temen Nggak Gue nggak fokus Kenapa dia mainin kursi Coba Oke Terima kasih Parah Kursinya Oke Terima kasih temen-temen Buat yang udah Nonton Podcastnya Bang Bangtut Terima kasih nih Udah dikasih Kesempatan untuk Mampir-mampir Terima kasih juga Bang Paso udah Ngeluangin waktunya Buat jauh-jauh Jangan sih Dari pasar minggu Jangan lah Dari pasar minggu Kesini Kan emang kampus juga Disini dulu Itu Tanah perjuangan Ya om Berapa lama? Tujuh lah Tujuh 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 Berkelkat dengan buku Iya Terima kasih banyak Pokoknya dah Silahkan di like Comment Subscribe Kalau gak suka Dislike Juga bodo amat Serah lo lah Atur aja Itu aja Gue Fatur Dan Gue Fikri Aka Pasto Siapa sih maunya? Pasto aja Kita bangkit Salam Bang Bang Tur Siapa 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 si